Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan saat ini PDIP telah mengantongi 8 nama yang berpotensi maju di pemilihan gubernur Jakarta. Hasto menyebut nama-nama tersebut sudah di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto lantas berbicara terkait nama politisi PDIP Basuki Cahyapurnama atau AHOK. Dia menyebut AHOK cocok dilibatkan pada sekolah partai untuk para kepala daerah. Kemudian, Hasto juga memastikan PDIP tetap membuka peluang bekerja sama dengan parpo lain. Darinya menyebut pihaknya sudah membagi tugas siapa yang harus berkoordinasi dengan masing-masing partai. Terkait dengan Pilgub Jakarta, yang nama-nama baru dijaring, ini sangat dinamis. Banyak nama yang muncul, sudah ada hampir sekitar 8 nama. Dan banyak nama-nama besar yang sudah ada di kantongnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa saja mas PDIP? PDIP perjuangan kan terus mengembangkan suatu kepemimpinan yang memiliki makna strategis. Di dalam melakukan suatu penyelesaian masalah rakyat tetapi juga membangun masa depan. Karena kami partai yang memiliki sekolah partai. Sehingga nama-nama yang masuk itu dipertimbangkan dan di Jakarta PD Percones bekerja sama dengan partai politik lain. Kami sudah membagi tugas siapa yang berkomunikasi dengan Gerindra, siapa yang berkomunikasi dengan PAN, dengan Gulkar dan sebagainya.